Sampai jumpa di video selanjutnya Sis28 Papa Rumah ini mau disinta Iya Aduh, siap banget ini nasib aku Udah anak aku ini gak punya ayah Dan sekarang kamu bakalan ninggalin aku raja Bahkan rumah ini pun bakalan disita Putri Raja Kita harus segera pindah dari rumah ini Ya Raja Sebaiknya kamu Kamu telpon papa, kamu minta tolong soal papa Enggak Aku gak mau ngerapetin papa Rai dan mama Citra Enggak, enggak ada Lah, kenapa gak mau? Cuma mereka yang bisa menolong kita Raja Enggak bisa Tante Karena aku udah ngecewain mama Citra Uang yang dia kasih ke aku Enggak aku gunakan dengan baik Raja Lebih baik kamu minta tolong soal papa Seperti yang tadi aku bilang Enggak, aku ngomong Aku minta maaf sama kalian semua Tapi kayaknya kita harus tinggal di rumah yang lebih kecil Aku ikutin semua keputusan kamu Dan kemanapun kamu pergi Aku bakal ikut Karena kita kan sekarang udah jadi keluarga Tapi aku gak enak sama kalian Kamu sanggup terdiam Kamu sekarang jadi ikut yang susah karena aku Mau hidup susah Senang Yang penting sama kamu Terisak-isak suara tangisku Melawan kenyataan Habis upayaku Terima kasih sayang Nyebelin banget sih Sok pamer-pamer kemesraan lagi Yes Kasian deh kalian Aku mau berit dulu ya Aku harus cari kontrakan Iya sayang Raja Sebaiknya kamu Kamu tinggal di rumahku aja Lagian juga kan rumahku kosong Enggak Aku gak mau Karena aku Putri dan Arsila Akan tinggal di rumah kontrakan Sulit Teramat sulit Jalanku Melawan takdir Ini Sendiri tak Sempamu Ya udah kalau gitu Tapi aku ikut sama kamu Sayang Sayang Kamu gak bubakan sayang 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 Kamu jangan sakit dong sayang Kamu harus sembuh Kasian papa kamu lagi banyak masalah Asila sayang Ya ampun Putri Itu Arsila kenapa kejang-kejang begitu Ayo buruan bawa ke dokter ya Tadi aku udah bawa ke rumah sakit Tante Apa kata dokter? Ada gumpalan darah di kepalanya Arsila Dan itu harus segera dioperasi Jadi Arsila harus segera dioperasi Dan biayanya mahal banget Tante 100 juta Banyak sekali Putri Terus biayanya segitu banyak Kamu mau dapet uang dari mana Putri? Makanya aku bingung banget Gak mungkin Karena aku minta sama Raja Karena Raja aja lagi ada masalah Terus keputusan kamu gimana? Mungkin aku akan jual semua perliasan aku tadi Yaudah Tante temenin kamu ya Ayo Nah Nah Terima kasih.